caranya enggak ribet guys lebih mudah tapi rasanya lezat nah ini buat makan mie goreng mie mie goreng bisa mie ayam bisa ya guys buat lalapan terserah maunya anda kayak gini dimakan ya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bikin acar ya guys ya ketimun sama wortel sama jamur jamur kuping guys nah ini ketimunya guys udah aku belah dibuang dalemnya tahunnya dibuang tapi udah aku cuci dan kita aku siapin semua tadi ini ketimun satu tapi besar ini ketimunya di potong-potong kita akan panjang-panjang guys tipis-tipis maka ya gak berisik makin cuci baju besar-besar ya boleh sesuka anda maaf ya ngirisnya pelan-pelan takutnya nenek bangun terima kasih tidur biasanya tuh ada yang pakai pasrah ya guys ya buat masalah timun masalah itu wortel tapi aku suka diiris suka diirisan selamat menikmati selamat menikmati bahannya tuh mudah guys enggak enggak ruwet gitu mudah cuman apa cabai cokak sama gula gula-gula pasir cuman itu ntar dikasih irisan rambang enggak ribet guys udah buang takutnya pahit timun yang atasnya cak cakunya pahit cakunya pahit cakunya pahit cakunya pahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah diiris guys sekarang sedikit aja sedikit aja selamat menikmati 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 Hai pilih-pilih tipis-tipis mudah kok guys bikin acar sangat mudah sekarang jamur jamur kuping tadi udah aku rebus bentar guys kalau jamur kan nggak boleh dimakan entah harus matang diiris panjang-panjang juga semua diiris panjang-panjang guys biar kelihatan cantik oke terus capi ya guys ya tapi nah ini potong sama kunting aja nah ini dia udah siap acarnya ya guys ada manisnya ada kecutnya ada pedas mantep guys nah ini ntar ditaruh di kulkas ya guys biar tambah mantep rasanya pedas manis kecut caranya nggak ribet caranya mudah sekali jangan lupa like subscribe dan di tombol loncengnya di share ya guys ya jangan lupa terima kasih ini sudah siap guys ditaruh di kotak ya di kotak terus lalu ditaruh di dalam kulkas biar dingin guys kalau dingin itu acar itu tambah mantap ya nih pedas manis caranya nggak ribet guys lebih mudah tapi rasanya lezat nah ini buat makan mie goreng mie mie goreng bisa mie ayam bisa ya guys buat lalapan terserah maunya anda tutup kayak gini taruh di kulkas guys habisi mah ini mat 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 mat